Ia pemirsa pemerataan pendidikan, Kepala Seksi Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Jambi, Handra Anwar MPD, menegaskan bahwa konsep sekolah favorit dan non-favorit sudah tidak berlaku lagi di Kota Jambi. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya sejalan dengan penerapan sistem sodrasi dalam penerimaan peserta didik baru atau BPDB berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Terkait dengan sekolah favorit dan non-favorit. Dari Dinas Pendidikan melihat bahwa begitu ada peraturan dari pemerintah pusat yang ingin mengeluarkan sistem aturan BPDB yang berlandaskan pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021, itu sudah untuk pemerataan. Maka dibesarkan zonasi untuk pemerataan, jadi tidak ada lagi sekolah favorit dan non-favorit. Handra Anwar menjelaskan bahwa tujuan utama dari sistem zonasi adalah untuk memastikan calon peserta didik bendaftar ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Agar masyarakat calon peserta didik ini benar-benar daftar ke sekolah di mana tempat dia tinggal yang dekat dengan rumahnya. Untuk pemerataan agar peserta didik memang betul-betul sekolah di sekitar rumahnya. Dengan begitu tidak ada lagi sekolah favorit dan non-favorit. Handra juga menekankan bahwa fasilitas dan tenaga pengajar di kota Jambi sudah merata. Untuk kurikulum yang dipakai juga sama, yaitu kurikulum Merdeka Sekarang. Tidak ada perbedaan dari sekolah satu ke sekolah lainnya, dari 25 SMP negeri dan 152 SD di kota Jambi. Handra menjelaskan jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP di kota Jambi. Jumlah SD yang pertama tahun ini sekitar 10.070 siswa dari SD negeri dan swasta. Dan daya tampung SD negeri dan swasta juga sekitar 10.070 siswa. Berkaitan itu jelas dengan munculnya Permendiput nomor 1 tahun 2021 itu sebenarnya sudah menjawab, itu juga menjelaskan bahwa untuk pemerataan di seluruh wilayah yang ada Indonesia. Itu artinya diupayakan, diutamakan nanti yang masuk ke sekolah-sekolah negeri itu adalah anak-anak di lingkungan sekitar agar anak-anak di lingkungan sekolah itu bisa terakomodir di sekolah. Jadi memang tidak ada lagi sebenarnya sekolah favorit atau non-favorit. Jumlah kita kan tidak tahu persepsi masyarakat di lapangan seperti apa kan, kita juga tidak bisa mengontrol seperti itu. Dengan kebijakan ini, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap dapat menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit, serta memastikan pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagai semua siswa di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!